Pemirsa biaya pemakaman yang mahal adalah salah satu permasalahan pelik yang harus dihadapi warga ibu kota Jakarta. Ternyata memengkaknya biaya pemakaman hingga mencapai jutaan rupiah akibat adanya kongkalingkong antara petugas di tempat pemakaman umum bersama para calok kuburan. Pemirsa berikut penelusuran tim redaksi kontroversi. Jakarta semakin sempit, keberadaan lahan kosong pun semakin sulit ditemukan. Kondisi itu berdampak pada semakin mahalnya harga sebidang lahan, tidak terkecuali harga lahan untuk pemakaman yang sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah. Bukan rahasia lagi, jika ada sanak saudara yang meninggal dunia, keluarga harus mengeluarkan biaya ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk membayar proses pemakaman. Diduga, besarnya biaya itu adalah akibat adanya permainan dari para oknum calok kuburan di sejumlah taman pemakaman umum atau TPU. Redaksi kontroversi pun menelusuri aksi para calok kuburan itu. Tidak sulit menemukan mereka karena oknum calok kuburan setiap hari manggal di sejumlah TPU. Di setiap TPU, tarif-tarif yang dipatok memang berbeda-beda. Untuk paket yang tergolong lengkap misalnya, seorang ahli waris harus membayar hingga 6,5 juta rupiah. Menurut calok, harga itu sudah sesuai dengan permintaan orang kantor TPU. Bahkan jika tanpa paket pun, harga yang harus dibayar masih tergolong tinggi. Kurangin apa yang harus dibayar? Ya, menurut calokin kurang 6 juta rupiahnya. 6 juta? Ya, ini memang aneh sih bang. Ini orang ininya langsung, saya ngerti. Orang kantor. Orang kepercayaan dia. Kalau tanpa pak, itu bang, nggak paketan, bisa nggak? Paketan banyak-biasanya. 5 ya? Biasanya ya? Tak hanya orang-orang yang memang menjadi calon. Mereka yang menawarkan jasa pemakaman juga berasal dari orang lapangan atau mandor di makam, serta para perawat makam dan penggali kubur. Kalau di A1 itu minimal itu sekitar 2 juta, 2,5 juta. Kalau memang lebih ekonominya menengah ke atas, itu bisa dikenakan sekitar 3 sampai 4 juta. Kalau yang paling murah berapa? Kalau yang paling murah itu 1 juta. Itu di bawah tempatnya. Jauh dari jalan. Harga mahal yang ditawarkan ini tentu saja tidak sesuai dengan peraturan yang telah digariskan oleh pemerintah DKI Jakarta. Dalam ketentuan yang berlaku, biaya pemakaman pada dasarnya tidak ada. Biaya yang ada hanyalah retribusi pemakaman lahan yang berlaku setiap 3 tahun dengan perbedaan berkisar puluhan ribu sesuai dengan posisi blok makam. Untuk warga miskin, retribusi bahkan tidak dikenakan sama sekali alias gratis. Jika merujuk pada aturan, ongkos gali tutup lubang juga tidak dibebankan kepada ahli waris. Karena telah menjadi tanggung jawab Pemda dengan anggaran sebesar 300 ribu rupiah per lubang. Pihak TPU mengakui bahwa praktek percaluan kuburan sulit dihindarkan. Namun mereka menyangka bahwa hal itu dilakukan oleh oknum petugas. Karena dia berhubungan dengan si perawat, ya si perawat makam itu bisa saja Pak minta buat tenda, buat kursi. Nah itu yang biasa menyebabkan biaya mahal Pak. Tapi kalau kita di kantor hanya menerima retribusi saja Pak. Namun pernyataan itu dibantah oleh sejumlah calon kuburan. Untuk membuktikan hal itu, tim redaksi kontroversi kembali melakukan penelusuran. Meski tidak memaksakan adanya paket pelayanan, masih saja ada petugas TPU yang tidak menjawab dengan tegas terkait ketentuan biaya yang seharusnya dibayarkan. Dalam penelusuran, di TPU lainnya, tim redaksi kontroversi akhirnya menemukan oknum petugas TPU yang justru mengarahkan warga untuk langsung bertemu dengan para calon kuburan. Kami pun diantarkan untuk bertemu dengan orang lapangan yang mengetahui lokasi lahan mana yang kosong. Praktek seperti itu kini lazim ditemui di sejumlah TPU di Jakarta. Ternyata, praktek itu berjalan mulus dan tumbuh subur karena para oknum di lapangan rajin memberikan setoran kepada petugas TPU. Dinas pertamanan dan pemakaman tidak menyangkal adanya praktek tersebut. Namun, keterbatasan personil menjadi alasan mengapa pemerintah tidak mampu mengawasi aktivitas 96 TPU yang ada di Jakarta. Saking sedikitnya pegawai, kadang-kadang ada orang dari luar, artinya bukan PNS itu ikut mengurusi, menindak oknum-oknum atau pegawai justru yang, bahkan pegawai yang melakukan seperti itu. Besarnya biaya pemakaman sebenarnya merupakan salah satu fenomena yang wajar terjadi di kota besar. Pemakaman yang merupakan salah satu ritual penting dalam kehidupan manusia, selalu mendorong sanak keluarga untuk melaksanakannya dengan penuh kelayakan. Sehingga, berapapun biayanya, keluarga akan tetap mengupayakannya. Namun hal ini tentu saja menjadi masalah bagi warga yang tidak mampu. Monitoringnya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini PMD setempat itu mempunyai kewenangan untuk membentuk sistem bagaimana standarisasi mengenai prosesi pemakaman itu berlaku di masyarakat, apakah kelas bawah, menengah maupun atas. Apapun kendala yang dihadapi, pemerintah harus terus menegakkan aturan secara tegas. Jangan sampai, kebijakan yang sejatinya dibuat untuk memberikan kemudahan bagi warga dengan mudahnya ditelikung sejumlah oknum. Akhirnya, masyarakatlah yang kembali menjadi korbannya. Di meliputan Trans7.